Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tidak mudah, tetapi saya yakin Anda mampu melaksanakannya, kata Edi Rahmayadi di Aula Tengkur Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Senin, 22 Agustus 2022 Sementara itu, Zulkifli yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan digantikan Rita Tafib Megawati Edi Rahmayadi berpesan agar keduanya bisa membuat organisasi Pemprov Sumut semakin solid Dengan dilantiknya Bapak dan Ibu, saya harap organisasi Pemprov Sumut semakin solid, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kata Edi Rahmayadi Zulkifli mengatakan, akan bekerja sebaik-baiknya sebagai Sekretaris DPRD Sumut Dia akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan pendahulunya dan menyiapkan program-program baru untuk meningkatkan performa Sekretariat DPRD Tentu tugas-tugas sebelumnya akan kita teruskan, selain juga membuat program-program baru untuk meningkatkan performa kita Saya tentu juga berharap dukungan semua pihak agar Sekretariat DPRD lebih baik lagi ke depannya, kata Zulkifli Hadir pada pelantikan ini sebagai saksi staf ahli bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat, Kaiman Turnip dan Kepala Dinas ESDM Rajali Kret Endi Nababan